Dan saudara sebuah mobil peserta off-road dalam gelaran Indonesia Off-Road Federation menabrak 18 orang penonton di Kabupaten Muarujambi. Para korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Inilah detik-detik saat mobil peserta off-road menabrak para penonton dalam gelaran acara Indonesia Off-Road Federation di Desa Kebon 9, Kecamatan Sungai Gelam, Muarujambi. Mobil yang sedang melaju di lintasan berbelok, tiba-tiba menerobos batas lintasan dan menabrak para penonton yang berdiri di pinggir lintasan off-road. Kejadian ini sontak membuat para penonton lainnya histeris dan panik berlarian. 18 korban yang ditabrak mobil peserta off-road langsung dibawa warga ke rumah sakit setempat. Para korban mengalami luka ringan hingga berat, bahkan satu korban merupakan anak-anak. Selain menyebabkan korban luka, dampak insiden ini juga membuat gelaran perlombaan mobil off-road dihentikan. Dari total 18 korban luka, 8 di antaranya kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 10 korban lainnya telah diperbolehkan pulang. Langkah awal yang kami ambil bahwa semua korban telah kami evakuasi ke rumah sakit. Semuanya telah kami korban-korban, korban yang terjadi di arena itu telah kami evakuasi ke rumah sakit. Dan laporan hari ini per hari ini tanggal 16. Dan kami pun telah kemarin malam setelah kami evakuasi ke rumah sakit, semuanya korban, kami langsung mengagendakan diskusi dan musawarah sama keluarga korban. Insiden kecelakaan dalam perlombaan mobil off-road ini pun telah diselesaikan secara kekeluargaan. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV